Mari kita awali kelas kita dengan doa. Silahkan para petugas. Ada petugas doa pagi hari ini? Anda, Romo. Yuk. Selamat pagi, Romo dan teman-teman. Selamat pagi. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapak kami, ucap syukur kami aturkan kepadamu atas limpahan kasihmu yang senantiasa melimpah atas kami. Sehingga hari ini kami dapat berkumpul kembali dalam ruang Zoom ini untuk mengikuti pembelajaran kuliah. Semoga segala proses yang kami alami hari ini dapat menjadi bekal kami dalam melayanimu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita lanjutkan dengan bacaan. Bacaan diambil dari Injil Markus 16, ayat 15 sampai dengan 20. Lalu ia berkata kepada mereka. Pergilah ke seluruh dunia. Berikutnya, berikutanlah Injil Markus 16, ayat 163. Siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengisir setan-setan demi namaku Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka Mereka akan memegang ular Dan sekalipun mereka minum meraci maut Mereka tidak akan mendapat celaka Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit Dan orang itu akan sembuh Sudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka Terangkatlah ia ke surga Lalu duduk di sebelah kanan alam Mereka pun pergilah memberitakan injil ke segala penjiru Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu Dengan kanda-kanda yang menyertainya Demikianlah sabda Tuhan Syukur padahal Promo teman-teman yang dikasih oleh Tuhan Pada hari ini saya membawa kita Mengajak kita dalam perenungan singkat Kemarin pada hari Minggu kerahiman ilahi Kita mendengar Yesus mengutus para rasulnya Sebagaimana dia diutus oleh Bapak Pertanyaannya apa isi perutusan Yesus Tentu tidak hanya untuk menjadi saluran Rahmat kasih dan kerahiman Bapak bagi dunia Sebab perintah selanjutnya adalah Mengampuni dosa orang Berarti isi perutusan Yesus juga Adalah membawa orang pada pertobatan Artinya kasih dan kerahiman Tuhan itu Harus menyadarkan orang akan dosa Dan salahnya dan mengaku Yesus sebagai Sang sabda yang menjadi manusia Promo teman-temanku yang dikasihi oleh Tuhan Hari ini kita merayakan pesta Santo Markus Penginjil Dan dalam injilnya hari ini Markus menukiskan tentang Perutusan Perutusan bagi para rasul Yakni memberitakan injil Artinya memberitakan kabar baik Bahwa Allah adalah kasih Tetapi siapa saja yang menolak berita ini Dia akan dikukul Nilai injil harus dihidupi oleh semua orang Tanpa kecuali Karena injil adalah kabar tentang kasih Dan kerahiman Allah Di saat kita menolak injil Kita menolak kasih dan kerahiman Bapak Semoga Tuhan senantiasa beserta kita Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Guru Kudus Seperti kemuliaan Sekarang semalu Dan sepanjang segala abad Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Guru Kudus Amin Selamat pagi Romo dan teman-teman Oke Catatan kecil ya Buat para petugas doa Next time silahkan kalian menyalakan kamera Saya kira tidak Kurus ya Berbagi kurang lebih selama Lima menit Sekarang pagi hari ini kita akan membahas buah tema yang baru Yaitu kita beranjak dari divusi kepada kerahiman ilahi Kepada divusi kepada rosario Atau divusi kepada Bunda Maria Yang salah satu bentuknya adalah rosario Ada banyak bentuk ya Kerohanian yang hidup dalam jemaat kita Terkait dengan Bunda Maria Dan bahkan beberapa sudah Sangat populer Dalam bentuk lagu Dalam bentuk prosesi Dan ini yang akan kita garap pada Pertengahan kedua dari semester ini Jadi kita akan punya proyek satu lagi Jadi siapkan tenaga kalian Untuk melakukan proyek itu Oke, Maria menjadi model Untuk banyak hal Selama masa pandemi Maria menjadi influencer pengharapan Dalam kesempatan yang lain Maria menjadi duta evangelisasi Nah, mari kita mencoba Buat kalian Maria menjadi model apa Silahkan berpikir-pikir tentang itu Mari kita mulai dengan Pemberi renungan pada pagi hari ini Suster Dominik Kalau buat suster Maria punya hati apa sih Suster secara personal Terima kasih Terima kasih Romo Kalau untuk saya Maria adalah sosok Seorang ibu Yang selalu ada Dalam situasi apapun yang saya alami Maria adalah sosok yang Ibu yang sangat sedia Mendengarkan Dan juga Sebagai pengantara Doa saya kepada Oke Maria sebagai ibu Dan nanti dalam beberapa dokumen Gereja juga menempatkan diri Sebagai mater Sebagai ibu Kalau gereja sebagai magistra Itu sudah sering kita dengar Tetapi Maria dan gereja sebagai ibu Ini sesuatu yang Menurut saya punya kedekatan Oke Mas Renga Selain ibu Maria punya arti apa Untuk kamu Arti apa Renga Selain ibu Maria juga sebagai Sangat penuh Oke Kamu tulis saja ya Karena suara kamu Tidak terlalu jelas Halo Iya Iya Yang ngesesnya ya Bukan suara kamu Oh Yang saya tulis saja Rame ya Iya Mungkin juga kesulitannya Ada di laptop saya Kelihatannya remnya Harus dinaikkan Mungkin terlalu bekerja keras Di prodi ini Oke Sambil nunggu Mas Renga Mbak Francisca Octavia Asri Wigati Maria punya arti apa Mbak Buat Kamu Ya Bunda Maria itu Sebagai ibu Pasti Lalu Saya lihat ya Sebagai tuadan Apalagi saya sebagai wanita Seseorang perempuan Yang memiliki kemurnian Ya Disitu Saya Menjadikan Bunda Maria Sebagai tuadan hidup saya Begitu Terima kasih Keladan hidup perempuan Ya Jadi Mbak Francisca Ini setiap hari Berkaca ya Dan melihat Apakah saya sudah Seperti Maria Nah Dan Bagi banyak perempuan juga Nah nanti Istimewanya Teman-teman Tentu Tidak hanya Maria Immaculata Ya Kalau Maria Immaculata Ini Saya kira Banyak perempuan Hidup sebagai Maria Immaculata Maria yang Tanpa celah Nah Juga Secara Kita sebut aja Ya Secara Seksualitas Nah Ini nanti Akan menjadi Tantangan Terutama Buat perempuan-perempuan Yang tidak lagi Immaculata Secara Fisi Apakah Para perempuan ini Masih bisa Menjadikan Maria Sebagai model Untuk hidup mereka Nah ini terutama Nanti Istimewanya Adalah Cara kita Menggambarkan Maria Seringkali Maria Digambarkan Dengan Pandangan Entah Keatas Entah Kebawah Dan ini Dipandang Secara Terlalu Spiritualis Atau Bunda Maria Yang Malu-Malu Padahal kita Pengennya Bunda Maria Itu Memandang Kita Tidak Keatas Atau Kebawah Tapi Memandang Kita Dan ini Seringkali Secara Spiritual Oleh Para Teolog Feminis Gambaran Maria Yang Seperti ini Mungkin Terlalu Spiritualis Atau Dia Tidak Down To Earth Ini Menjadi Catatan Terutama Nanti Buat Kalian Yang Banyak Mengembangkan Seni Keindahan Di Dalam Pelukis Kalian Menulis Lagu Dan Seterusnya Oke Sebelum Suster Liska Tidur Di Kelas Ini Maria Punya Arti Apa Suster Apakah Suster Nonton Sinetron Sampai Terlalu Malam Atau Bangun Terlalu Pagi Ya Yuk Terima kasih Kalau Menurut saya Secara Pribadi Ya Benda Maria Itu Sama Seperti Teman Tadi Sebagai Ibu Dimana Ngemong Lalu Tempat Kita Untuk Curhat Melalui Doa Doa Begitu Dan Selain Sebagai Ibu Juga Saya Tadi Jadi Ingat Sejarah Kami Bahwa Bunda Maria Itu Menampakkan Diri Kepada Santo Dominicus Dan Disitu Dominicus Mengatakan Oh Ratuku Begitu Jadi Saya Juga Menganggap Bahwa Maria Itu Sebagai Ratu Disembah Dipuji Dihormati Karena Melalui Seorang Ratu Yang Dihormati Kita Mendapat Berkat Begitu Oke Suster Santo Dominicus Punya Divusi Yang Sangat Besar Sehingga Relasi Afektifnya Menyebut Maria Sebagai Ratu Kalau Saya Agak Sulit Menyebut Ratu Karena Yang Teringat Adalah Maya Estianti Dan Mulan Jamila Oke Jadi Sasak Maria Yang Ngemong Kita Bisa Curhat Dan Ini Mungkin Sesuatu Yang Sangat Hidup Di Dalam Diri Umat Sehingga Kita Bisa Curhat Sangat Lama Kita Bisa Spend More Time Dengan Bunda Maria Kalau Kita Ke Gua Maria Lalu Seperti Tadi Yang Disampaikan Oleh Rengga Bunda Maria Sebagai Ibu Dan Sahabat Kalau Ibu Apa Rengga Yang Muncul Dalam Benak Dengan Sosok Ini Kalau Menurut Saya Ibu Itu Ngomong Itu Ngemong Itu Apa Bahaya Kan Itu Bahasa Lokal Teman Teman Yang Non Jawab Bisa Kamu Beri Keterangan Sedikit Ngomong Itu Ngomong Itu Ngomong Ya Itu Circulus Indeviniendo Ya Sekarang Ngomong Bahasa Jawa Malah Nambai Lagi Dengan Melindungi Melindungi Oke Ya Kalau Kalian Nanti Ke Rumah Retret Di Klaten Ya Mudah Mudah Nanti Setelah Pandemi Kalian Punya Kesempatan Ya Disana Ada Sub Tutela Matris Dalam Perlindungan Bunda Maria Ya Dalam Perlindungan Ibu Maria Oke Suster Tire Bunda Maria Apakah Punya Artis Seperti Bagi Para Dominikan Suster Sebagaimana Bagi Tarikatnya Suster Sehingga Santo Dominikus Itu Menyebut Bunda Maria Ratuku Ya Saya Sendiri Bunda Maria Itu Seperti Teman-teman Yang Sosok Seorang Ibu Tapi Lebihnya Lagi Bagi Saya Maria Itu Adalah Perlindungan Seperti Itu Oke Perlindungan Lalu Perlindungan Nah Teman-teman Yang Menarik Adalah Salah Satu Keberatan Terhadap Divusi Kepada Maria Karena Sering Sering Kali Divusi Ini Dikompetisikan Dengan Kita Sebut Aja Divusi Kepada Yesus Apakah Divusi Kepada Maria Ini Kompetitor Buat Divusi Kepada Yesus Dan Bahkan Juga Kepada Sakramen Atau Liturgi Ini Salah Satu Keberatan Ketika Divusi Ini Mau Kita Bagikan Kepada Kalayak Lebih Luas Adalah Apakah Ini Tidak Akan Mengganggu Liturgi Bisa Tidak Servis Servis Sejauh Yang Saya Tau Mereka Bisa Mendaraskan Rosario Sambil Nunggu Dan Mungkin Kadang-kadang Dari Pihak Gereja Kadang-kadang Kita Agak Salah Tangkap Ketika Misalnya Selama Ekaristi Kok Kakek Nenek Kita Masih Pegang Rosario Dan Putir-putirnya Masih Jalan Terus Apakah Mereka Tidak Misa Itu Mungkin Salah Satu Yang Membuat Jangan-jangan Buat Para Lansia Ini Rosario Lebih Penting Daripada Ekaristi Itu Kalau Kita Lihat Dari Luar Maka Nanti Kita Akan Coba Lihat Maka Pertanyaannya Dan Nanti Mudah-mudahan Kalian Bahas Juga Di Kelas Kristologi Apakah Maria Lis Kultus Penghormatan Kepada Maria Menjadikan Kita Kurang Kristosentris Mungkin Kita Tanya Tanya dulu Mbak Francisca Nandita Pertanyaannya Gampang Sekali Mbak Francisca Tidak Usah Serius Menjawabnya Memberikan Perhatian Pada Dua Orang Itu Mungkin Tidak Perhatian Kita Tetap Sama Pada Dua Orang Itu Tidak Ada Satu Yang Lebih Tidak Ada Satu Yang Kurang Mbak Francisca Nandita Kok Malah Term Ya Pertanyaannya Mbak Francisca Apakah Mungkin Itu Manusia Memberikan Perhatian Yang Setara Kepada Dua Orang Mbak Romo Tadi Ulang Wah Nggak Bisa Ulang Suaranya Misalnya Gini Mbak Francisca Saya Itu Kan Punya Mas Ringga Dan Mbak Francisca Romo Andales Itu Mungkin Nggak Memberikan Perhatian Yang Setara Kepada Mas Ringga Dan Mbak Francisca Pada Saat Yang Bersamaan Atakah Romo Andales Akan Mencintai Mas Ringga Lebih Dari Mbak Francisca Atau Mencintai Mbak Francisca Lebih Daripada Mas Ringga Nggak Mungkin Romo Saatnya Romo Kan Udah Jadi Romo Terus Udah Titus Mungkin Dengan Cara Mencintai Itu Berbeda Kayak Kasih Perhatian Oke Maksud saya Memberi Perhatian Mbak Francisca Nggak Sampai Ngajak Mbak Francisca Octavia Untuk Merit Saya Juga Tahu Diri Saya Seusia Bapaknya Mbak Francisca Itu Kebangetan Banget Kalau Saya Ngajak Mbak Francisca Jalan Bareng Tapi Maksud Saya Adalah Mungkin Nggak Seseorang Memberikan Perhatian Pada Dua Pribadi Dan Perhatian Itu Tidak Jumplang Tidak Berat Sebelah Mbak Francisca Ya Itu Pertanyaan Saya Mbak Biar Nggak Jumplang Gimana Mungkin Bentuk Perhatiannya Berbeda Beda Oke Tapi Mungkin Nggak Saya Memberikan Perhatian Yang Setara Pada Mas Ringga Dan Mbak Francisca Atau Romo Pasti Pilih Salah Satu Sih Lebih Diperhatikan Bisa Jadi Dua-duanya Romo Kok Bisa Ya Padahal Kan Biasanya Perhatian Kita Pada Satu Orang Seperti Itu Seperti Yang Ada Di TikTok Itu Nggak Cowok Lagi Jalan Sama Ceweknya Dan Mereka Masuk Mall Dan Tiba-tiba Ada Cewek Lain Yang Mau Keluar Dari Mall Itu Lalu Cowoknya Membukakan Pintu Dan Cewek Yang Lewat Itu Bilang Sama Cowok Yang Bapak Cewek Terima Kasih Dan Kemudian Cowoknya Dengan Tanggapan Yang Setara Lembutnya Bilang Sama-sama Dan Kemudian Cewek Yang Dibawa Cowok Sepanjang Di Mall Selalu Mengulang Repren Yang Sama Sama-sama Dan Tambah Ketus Sama-samanya Dari Awal Hingga Akhir Dan Ceweknya Ini Nggak Percaya Bahwa Orang Itu Bisa Mencintai Seseorang Dan Memberikan Perhatian Pada Yang Lain Jadi Ketika Membukakan Pintu Wah Cintanya Berkurang Pada Saya Masuk Cewek Lain Dibukakan Pintunya Dan Kemudian Ketika Ceweknya Bilang Terima Kasih Cowok Saya Masih Nambai Sama-sama Sama Sehingga Sehingga Ceweknya Sepanjang Perjalanan Selalu Meng Mengucapkan Refrain Sama-sama 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 Ya Gimana Mbak Kalau Lihat dari TikTok Itu Kayaknya Kok Kita Tidak Bisa Mencintai Dua orang Secara Bersamaan Mencintai Bersamaan Mungkin Pilihan Kita Satu Memang Tapi Ya Yang lain Juga Harus Peduli Tapi Yang Jadi Prioritas Itu Yang Pertama Oke Nah Jadi Yang Mayoritas Yang Pertama Sekarang Saya Tanya Mbak Francisca Kita Masuk Ke Mata Kuliah Kita Kembali Kalau Ada Devusi Pada Yesus Dan Maria Siapa Yang Harus Jadi Prioritas Mbak Maria Atau Yesus Dua Dua Katanya Tadi Mayoritas Satu Yang Pertama Yesus Yang Pertama Yesus Lalu Maria Diduakan Gimana Emang Dua Duanya Penting Dua Duanya Penting Jadi Gak Boleh Bilang Mayoritas Minoritas Dimana Mas Yohanes Sarjono Mau Membantu Mbak Francisca Siapa Tau Nanti Pada Akhir Mbak Francisca Akan Bilang Terima Kasih Dan Kamu Bisa Bilang Sama Sama Saya Tau Bantu Ya Silahkan Yohanes Sarjono Dari Yang Diprioritaskan Yang Mana Antara Doa Kepada Yesus Dan Bunda Maria Kalau Kalau Dari Saya Yang Diprioritaskan Adalah Ayo Siapa ya Yang Diprioritaskan Dari Saya kan Yesus Yesus Yang menjadi Prioritas Yang Marianya Sebagai Pengantar Saya Kepada Yesus Oke Kalau Misalnya Ada Umat Mas Yohanes Sarjono Di Tempat Bunda Maria Salah Satu Gua Maria Dan Mas Yohanes Sarjono Setelah Mendapat Mata Kuliah Ini Setelah Membaca Dokumen Ini Dapat Pengetahuan Baru Bahwa Maria Adalah Seluruh Hidupnya Itu Tertuju Pada Yesus Kristosentris Maka Yang Harus Di Arus Utamakan Adalah Yesus Dan Umat Itu Bilang Buat Saya Mas Sarjono Maria Itu Prioritas Dalam Bih Kira-kira Ibu Ini Salah Mas Yohanes Sarjono Kalau Dari Salah Salah Atau Tidak Tidak Usah Gemeteran Mas Sarjono Biasa Ini Belum Riset Ini Baru Kita Ketemu Di Kelas Nanti Kalau Kamu Gemeteran Waktu Di Tempat Bunda Maria Salah Dalam Mengartikan Fokus Tujuannya Fokus Tujuannya Wah Ini Salah Dalam Fokus Tujuannya Fokusnya Harusnya Yesus Maria Pengantar Kepada Yesus Orang Yang Terdekat Yesus Yang Dibagikan Romo Itu Adalah Maria Mungkin Dengan Ibu Karena Sudah Nyaman Dengan Devosi Maria Harusnya Mengarahkannya Dan Fokusnya Tujuannya Untuk Mengantar Ibu Ke Yesus Lewat Maria Bukan Yang Jadi Pusat Utamanya Seperti Itu Yang Kita Oke It turns out Jebule It turns out Artinya Jebule Ibu Itu Adalah Ibumu Sendiri Mas Yohanes Sarjono Ibu Itu Fokus Nya Salah Dalam Berdoa Rosario Kira-kira Kamu Akan Ngomong Gitu Juga Mas Yohanes Sarjono Kalau Pesiarah Itu Ternyata Ibu Kamu Sendiri Wah Ibu Itu Salah Sekolah Dimana Mungkin Saya Akan Belum Enggak Enggak Salah Doanya Tadi Katanya Salah Bukan Salah Doanya Tapi Fokusnya Yang Kurang Tepat Oke Fokusnya Yang Kurang Tepat Oke Rekan Itu Salah Satu Diskusi Yang Hidup Ya Mungkin Kita Yang Di Tempat Kuliah Kita Seringkali Memproblematisasikan Hal Itu Dan Saya Kira Tidak Salah Juga Karena Ini Memang Yang Kita Lakukan Di Dunia Akademik Jadi Beberapa Common Sense Itu Perlu Kita Eksplorasi Tentu Tidak Harus Selalu Kita Langsung Memberikan Penilaian Atasnya Apalagi Memberikan Judgment Metopen Enek Tugas Rasih Apakah Salah Kirim Mas Rengga Kita Nanti Akan Belajar Metopen Juga Mas Rengga Di Kelas Ini Jangan Khawatir Kecil-kecilan Kita Tidak Akan Belajar Metopen Secara Sangat Komprehensif Tapi Kita Langsung Praktek Kecil-kecilan Agar Mas Rengga Tidak Terlalu Malu Dengan Postingannya Kita Beri Jeddah Sejenak Sebagaimana Devusi Kepada Maria Devusi Kepada Yesus Ini 7 Kepada 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 7 Kepada 7 Kepada 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 Mestahil Semua Pesiarah Itu Bisa Menyentup Replika Dari Sesukai Maka Yang Dilakukan Adalah Ada Beberapa Petugas Yang Mengusapkan Handuk-handuk Ini pada Replika Dan Kemudian Menyerahkannya Kembali Kepada Pesiarah Mereka Percaya Kalau Mereka Bisa Menyentup Patong Itu Mereka Mereka Bisa Mendapatkan Perjegi Ust Perjegi HR Bisa 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 Sampai 22 jam Dalam rute yang tidak terlalu panjang Mulai prosesinya Ini di kerja tatolik ya Jadi isilah Traslasiong Adalah ketika Patung Yesus Yang membungkuk Lokasi ke lokasi yang lain Ada intervensi dari polisi Untuk membuat prosesi ini Tidak terlalu lama Tetapi naman dapatkan reaksiyan negatif Dari para siyara Orang-orang yang memiliki di polisi Ketika otoritas publik Berusaha untuk Menjadikannya lebih simple Kira-kira 6 juta orang Pergabung dalam depus ini They also parade Their own image Of the Black Nazarene During the procession Now You probably should Work their color After it was burned in a fire On a Spanish galleon Transporting it from Mexico In 1606 But the Black Nazarene Was never white To begin with That's according to A Filipino priest Who studied the statue's origin Now Back to the procession If you decide To take part In this religious event This is what you're in for Warna hitam Itu seringkali juga Menunjukkan Batang Yesus Tidak sekedar diimpor Tapi mengalami Pemerikunian Menyesuaikan dengan Warna kulit Dari tempat yang menjadi Dan bahkan seringkali juga Palombok masyarakat Yang paling kandah Yang biasanya Dari segi kulit Itu labuk-lap Daripada masyarakat Yang The procession Is only one part Of the religious celebration Devoted to the Black Nazarene Days before the procession Devotees line up For the pahalik Or kiss They kiss the image Of Filipino devotees Away for hours To brave a sea of people To kiss Touch Or wipe the black image Of Jesus Christ Every January 9 Or vow of sacrifice To be as one With the hardship of Jesus As he carried the cross Critics say That the million strong Possession Borders on idolatry And fanatics Devotion Oke mari kita Ngobrol Tentang ini Apakah ini adalah Penyembahan berhala Dan sikap fanatik Yang berlebihan Mbak Yulia Sinaga Sebentar Kalau menurut saya Secara pribadi Dari film tadi itu Tidak Menyembah berhala Romo Karena itu Kepercayaannya Umat masing-masing Kalau memang Ada pun Orang-orang Yang menyebut itu Menyembah berhala Berarti mereka Otomatis Seperti Tidak percaya Bahwa itu adalah Ya istilahnya Tidak Tidak percaya Bahwa itu adalah Ini Apa namanya Tuhan Yesus Ataupun Bunda Maria Begitu Romo Oke Kalau di tempat kamu Ada prosesi yang Lumayan Mengundang masa Banyak gak sih Di tempat kamu Kalau di tempat saya Itu tidak Romo Orang Batak gak suka Prosesi-prosesi Gitu ya Divusi Kalau untuk Kayak gitu Romo Lebih ke Ini aja sih Romo Berdoa secara Keluarga Ataupun di dalam Gereja Gitu Romo Oke Ini juga yang menarik ya Teman-teman Kalau kalian ke Batak Ada seorang Romo Yesuit Yang Membangun Sebuah gereja Di Batak itu Jarang ya Ada ruang pengakuan Desa Ini Mbak Julia Sinaga Bisa menerangkan Gak sih pada kita Mengapa di Di Batak itu Ruang pengakuan dosa Tidak selalu ada ya Di gereja Kalau dari Yang saya ketahui Itu Romo Lebih ke Gereja masing-masing Si Romo Kebetulan juga Di gereja saya Untuk ruang pengakuan dosa Itu ada Romo Di paroki saya Oh ada ya Tapi gak tahu Di paroki lain Gimana gitu Romo Ada Romo Masa gak ada Ini ada Ada Romo kita ya Yang agak heran ya Mengapa Tidak selalu muncul Gitu ya Ada sih Tapi gak banyak Yang datang Itu mungkin Romo maaf ya Saya Kemudian saya dari Batak Mungkin yang Romo Yesuit Itu Stasi Kalau stasi Memang kan Gak Begitu Ya semua Tidak Semua stasi Punya Tapi kalau paroki Paroki itu Pasti ada Ruang pengakuan Kalau stasi Memang Banyak yang Tidak ada Begitu Romo Mungkin kan Romo itu Biasanya di paroki Di kota Terus disana Ditempatkan di stasi Ya di stasi sih Tidak semua Ada ruang pengakuan Kalau di paroki Pasti ada Karena waktu itu Salah satu ya Salah satu alasan Dikatakan Mungkin karena Pengaruh Protestantisme Jadi kan Di Batak Apa ya Gereja Kristen itu Sangat kuat ya Terutama HKBB Tentu Dan Protestantisme Dalam arti yang positif Itu kan Apa ya Mempertanyakan Praktek-praktek Sakramen Terutama yang Tidak terdapat Dalam kitab suci Salah satunya adalah Sakramen Rekonsiliasi Dan Karena Pengaruh Protestantisme Itu sangat kuat Secara Keseluruhan Dalam hidup Masyarakat Batak Lalu Itu punya dampak Juga ya Terhadap Gerija Katolik Mungkin tidak punya Dampak langsung Tetapi Dampaknya Lebih Tidak langsung Jadi Keraguan Bahwa Imam Itu Apa ya Tidak bermain Nah Nanti Kalian tentu Belajar dari Jara gereja Simoni Yaitu Praktek Jual Beli Dosa kita Itu diampuni Kalau kita Menyerahkan Sejumlah Uang Kepada Gereja Dan Tingkat Kepercayaan Kepada Imam Sebagai Altar Kristus Sebagai Kristus Yang Lain Itu dia Oke Terima kasih Apakah Sester Liska Mesti Mau Menambahkan Sesuatu Mungkin Kebetulan Kita Punya Beberapa Batak Disini Sudah Rumo Itu aja Rumo Ada Tapi Kami juga Ada Pengakuan Dosa Rumo Di stasi Ada Pengakuan Dosa Kalau Tempat Kan Tidak Mempengaruhi Rumo Bisa Dibuat Sekat Kalau Di stasi Rumo Itu Bilang Tempat Hanya Gak Ada Gimana Mau Pengakuan Dosa Dia Coking Disak Kristi Dibuat Oke Teman-teman Kita Masih Coba Untuk Mengeksplorasi Karena Ini Nanti Yang Akan Jadi Project Kita Di Kelas Jadi Mulai Dari Sekarang Kalian Mulai Bisa Menentukan Salah Satu Lokasi Yang Kalian Akan Melakukan Metode Penelitian Sudah Kalian Terima Semesta I Priyat Dengan Bahwa Terutama Terkait Dengan Kerja Maka Orang Muda Ini Adalah Devotee Devotee Yang Setia Memanggul Di antara Kolomok Yang Memanggul Jesus Yang Memanggul Saka Like Many Devotees Boy Believes Near Touching Image Can Pure Illnesses Kadang 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 Dala Dalam Dunya Akad Dumi Kadang Kadang Mamananis Pakit Kayo Pag-uwa Kinyang Menyentuh Panyakit Saya Si Ambil While many Believe In his Miraculous Powers And Graces This Intense Devotion May Be Associated With The Country's Social Problems Ateneo De Manila University Professor Mark Kalano Study the Filipino's Devotion To the Black Nazarene He Says For Millions Of Urban Poor Devotees The Image Of The Nazareno Standing Up Carrying The Cross Is A Sign Of Hope Many Of our Filipino Brethren Basically Feels The Vulnerability Of Their Economic Lives And Therefore The Need To Relate To Something That Can Basically Be A Source Of So Much For Them And Despite Criticisms Ito Nasa Proso An Sosyal Yang Mareka Hes This Filipino Expression Is Not In Any Way Is Actually Our Way Of Expressing Our Religiosity Is That People That Is Very Tactile On Thursday These Streets Will Again Be Filled With Millions Of Nazarene Devotees Like JM Joining The Translasyon Their Every Step Every Sweat Are Filled With Hope Thankfulness On What Their On Could Bring Them Caroline Bon Can Sian Cool Peace Oke Nah Ini teman-teman Yang akan kita Lakukan Adalah Buku yang ada Di tangan Kalian Teks yang ada Di tangan Kalian Ini untuk Pengetahuan Awal Kita sebut Aja Kalau dalam Metopen Itu sebagai Kerangkat Jadi Kalian Nanti Akan Kelapangan Tidak Dengan Tangan Kosok Tetapi Kalian Sudah Sudah Punya Kerangka Teoretis Tertentu Dan Mungkin Ada Tema Tertentu Yang Tidak Kalian Harap Dengan Divusi Kepada Bunda Maria Silahkan Kalian Nanti Pilih-pilih Dari Antara Tema-tema Itu Bagian Mana Yang Menurut Kalian Menarik Dari Divusi Kepada Bunda Maria Ketika Ketika Kalian Sudah Kelapangan Kerangkat Teoretis Itu Ditaruh Di Belakang Tidak Ditaruh Di Depan Kerangkat Teoretis Itu Memberikan Kita Lebih Ketajaman Ketika Kita Masuk Lokasi Objek Subjek Yang Berdoa Berdifusi Itu Menjadi Lebih Tajam Bisa Kita Lihat Tetapi Ketika Nanti Sudah Sampai Di Situ Kerangkat Teoretis Jangan Mendominasi Kalian Tetapi Kalian Beralih Fokusnya Mengutip Mas Yohanes Sarjono Fokusnya Adalah Pada Divusan Maka Jangan Textbook Ini Bukan Paper Textbook Tetapi Kontekstual Dan Ini Nanti Akan Menentukan Kalian Mau Berbicara Dengan Divusan Yang Mana Jangan Menempatkan Diri Kalian Sebagai Penonton Pengamat Seperti Pengamat Sepak Bula Betapapun Manchester United Kalah Sama Arsenal Tetapi Kita Tidak Perlu Jadi Pengamat Di Dalam Penelitian Tetapi Kita Menjadi Participant Observer Atau Barcelona Kalah Lagi Dari Klub Semenjana Rayo Valecano Buat Pendukung Barcelona Ini Bukan Hari Yang Baik Untuk Kuliah Ini Hari Yang Baik Untuk Meratap Ini Hari Kemenangan Buat Saya Penggemar Real Madrid Tinggal Satu Poin Lagi Gelarnya Oke Jadi teman-teman Nanti Di Tempat Kalian Berkunjung Itu Meratap Di Goa Itu Kalian Nanti Mencoba Melihat Umat Devosan Yang Berdoa Lalu Kalian Menentukan Kira-kira Siapa Yang Mau Saya Ajak Terutama Terkait Dengan Divusi Kepada Bunda Maria Tadi Kita Sudah Memulai Umat Barangkali Punya Posa Kata Yang Tidak Selalu Ada Di Dalam Dokumen Tidak Berarti Kalau Yang Dikatakan Itu Tidak Ada Dalam Dokumen Tidak Penting Mungkin Justru Itu Yang Penting Dengan Mengutip Akhir Kitab Yunanis Kalau Semua Yang Ada Itu Ditulis Tentu Kitab Ini Tidak Akan Cukup Untuk Menampung Semua Jadi Yang Ada Dalam Dokumen Itu Baru Sebagian Kecil Dari Pengalaman Iman Yang Sudah Diartikulasikan Sudah Dipublikasikan Ada Banyak Kisah Iman Umat Yang Masih Tersimpan Dalam Tutur Mereka Dalam Mereka Dalam Hidup Mereka Dan Kita Mencoba Untuk Mengangkatnya Secara Akhir Maka Silahkan Kalian Nanti Mengajak Ngobrol Beberapa Jangan Satu Kalau Satu Terlalu Sedikit Kalau Sepuluh Mungkin Terlalu Banyak Terlalu Tiga Orang Sudah Mencukupi Karena Ini Akan Menjadi Penelitian Kualitatif Metode Penelitian Kualitatif Bukan Kuantitatif Kalau Kuantitatif Kalian Agak Perlu Banyak Tetapi Kualitatif Itu Enggak Perlu Banyak Yang Penting Mendalam Lalu Lihat Percakapannya Nanti Mumpung Kalian Lagi Dapat Kuliah Ini Yaitu Wawancara Semi Terstruktur Semi Terstruktur Itu Kalian Punya Ide Terbentuk Jawaban Umat Itu Menentukan Kalian Mau Tanya Lebih Lanjut Apa Tidak Harus Mengikuti Teks Yang Sedat Ada Di Tangan Kalian Tidak Menarik Lagi Setelah Mendengar Kisah Umat Yang Sangat Jadi Ikutilah Percakapan Dengan Umat Itu Gali Sedalam Dalamnya Dan Kalau Ada Kata-kata Kalimat Kalimat Tertentu Yang Mengesan Buat Kalian Silahkan Itu Direkam Didokumentasikan Ditulis Selengkap Lengkap Tidak Harus Semua Tetapi Mungkin Satu Dua Kalimat Yang Paling Mengesan Dari Sharing Mereka Itu Nanti Kita Tidak Kita Apa Ya Kalau Bisa Jangan Diotak Ketik Lagi Kita Tampilkan S Kita Tampilkan Sebagaimana Mereka Mengungkapkannya Tentu Apa Ya Kalau Ada Kesalahan Ejaan Bisa Perbaiki Mungkin Bahasa Yang Lebih Kolokuel Lebih Bahasa Yang Lebih Akademik Itu Tidak Apa Tetapi Pengalamannya Jangan Sampai Ini Saya Artikan Ulang Romo Jangan Kita Tetap Taruh Dalam Tanda Kurung Tanda Kutip Sebagaimana Mereka Mengatakannya Kepada Kalian Nah Setelah Kalian Dari Tempat Penelitian Kalian Boleh Berdua Bertiga Berkelompok Mungkin Kalian Kalau Sudah Kangen Satu Sama Lain Bisa Goncengan Ke Salah Satu Tempat Benda Maria Lalu Waktunya Sebaiknya Kapan Di Dalam Siarah Teman-teman Itu Ada Sakretai Ada Waktu Suci Terutama Kalau Kalian Di Terutama Buat Kalian Yang Ada Di Jogja Orang Jogja Itu Atau Orang Solo Orang Jawa Itu Punya Konsep Sakretai Jadi Waktu-waktu Tertentu Itu Dipandang Lebih Suci Daripada Waktu Yang Lain Kalau Kalian Ketempat Bunda Maria Itu Siang-siang Kalian Dipandang Sebagai Ture Tidak Lebih Daripada Ini Orang Yang Dulan Maka Kita Seringkali Sulit Mendapatkan Pengalaman Rohani Yang Bisa Diseringkan Oleh Model Turis Religius Misalnya Kalau Kalian Keganjuran Waktu Yang Paling Baik Itu Adalah Menjelang Tengah Malam Itu Mungkin Kalian Akan Ketemu Dengan Orang-orang Yang Sangat Butuh Berdifusi Karena Ada Intensi Tertentu Yang Mereka Karena Buat Orang Jawa Tengah Malam Itu Adalah Waktu Yang Paling Ketika Kita Sudah Apa Ya Menyingkirkan Hal-hal Yang Kurang Penting Maka Tempat Bunda Maria Juga Niat Banget Sementara Nanti Mungkin Tempat-tempat Siarah Tertentu Akan Tutup Pada Jam-jam Tertentu Maka Kalian Jangan Kesana Terus Wah Dah Tutup Tidak Bisa Wawancara Kalian Cek Dulu Bukanya Jam Berapa Tutupnya Jam Berapa Dan Kira-kira Pada Jam-jam Berapa Kalian Bisa Ketemu Dengan Pesiarah Dan Pesiarah Itu Nanti Tidak Sembarang Pesiarah Kalian Mungkin Harus Coba Ngajak Ngobrol Satu Kira-kira Nyambung Nggak Kalau Bisa Nyambung Bisa Diteruskan Kalau Keliatannya Tidak Terlalu Cocok Tetap Ngobrol Tapi Kemudian Nanti Kita Mungkin Harus Cari Responden Atau Informan Lain Responden Itu Kita Pakai Kalau Penelitian Kuantitatif Sementara Informan Itu Kita Pakai Kalau Subyeknya Atau Penelitiannya Kualitatif Nanti Biar Nggak Salah Karena Kalau Ketemu Desen-desen Metopen Perbedaan Itu Penting Bangat Responden Atau Informan Itu Kira-kira Teman-teman Gambaran Dari Tugas Kalian Ini Akan Dikumpulkan Sebagai UAS Enak Sejak Awal Sudah Diberitahu Tinggal Nulis Nulis Lalu Panjang Nulis Seberapa Kalian Sudah Nulis Panjang Tulisannya Ini Aja Biar Kalian Agak Leluasa Menulis Batas Batas Atas Atas Seribu Kata Batas Bawah Berapa 950 Kata Biaran Tidak Tidak Terlalu Jumplang Nanti Artikel Oke Apakah Ada Pertanyaan Dulu Teman-teman Berkait Dengan Proyek Yang Mau Kita Lakukan Ini Pribadi Pribadi Suster Saya Tidak Suka Kelompok Terima Kasih Seringkali Kelompok Malah Memberi Efek Negatif Untuk Pribadi Saya Pengen Kalian Latihan Nulis Pribadi Pertanggung Jawab Juga Secara Pribadi Yang Kelompok Kelompok Nanti Minta Dosen Lain Ajar Kalau Romo Andala Suka Yang Personal Jadi Saya Lama-lama Jadi Tahu Kalian Karena Sesuatu Yang Pribadi Selalu Kalian Sharingkan Pada Setiap Tugas Kalau Kelompok Kadang-kadang Yang Pribadi Hilang Oke Ada Lagi Yang Mau Ditanyakan Nah Ini Akan Butuh Latihan Terutama Teman-teman Buat Kalian Yang Mempraktekan Metode Penelitian Sikap Kita Terutama Sangat Empatik Pada Subjek Penelitian Maka Kita Tidak Buru-buru Memberikan Judgment Tetapi Kita Mencoba Maka Ketika Sudah Mulai Penelitian Segala Pengetahuan Yang Kalian Miliki Terutama Dari Kelas Ini Dari Dokumen Itu Ditaruh Di Belakang Jadi Nanti Jangan Misalnya Dalam Dokumen Yang Dikeluarkan Oleh Paul John Paul Kedua Disitu Ditulis Begini Bapak Dan Ibu Nah Itu Berarti Kalian Menaruh Di Depan Kita Tahu Itu Lalu Justru Dengan Pengetahuan Itu Kita Mencoba Untuk Mencari Kedalaman Dari Sharing Sharing Kalian Boleh Teman Teman Misalnya Kalian Beberapa Orang Mau Wawancarai Satu Responden Tidak Apa-apa Tapi Jangan Satu Wajah Wah Kami Belum Pedir Mau Wawancara Jadi Wawancara Rame Rame Tidak Apa-apa Yang Penting Yang Di Wawancarai Mau Dikerubut Oleh Kalian Atau Kalian Bisa Berkelompoknya Lebih Kecil Juga Tidak Apa-apa Dua Orang Mau Wawancari Satu Orang Terus Nanti Beralih Beralih Ketempat Lain Dan Tentu Untuk Memilih Informan Misalnya Kalau Kalian Ke Sebuah Tempat Bunda Maria Mungkin Mencari Orang Yang Kalian Pandang Entah Dari Segi Usia Tetapi Mungkin Juga Dari Segi Kesungguhan Berdoa Di Situ Mereka Spend Time Di Tempat Mungkin Itu Informan Yang Baik Apalagi Kalau Mereka Tidak Hanya Sekali Dua Kali Tetapi Mungkin Beberapa Kali Kesitu Biasanya Nanti Isinya Jauh Lebih Mendalam Daripada Yang Cuman Satu Dua Kali Kesitu Apalagi Kalian Maka Nanti Akan Muncul Macem Macem Bisa Bunda Maria Untuk Mereka Punya Arti Apa Bisa Juga Sesuatu Yang Lebih Dalam Tentang Difusi Yang Banyak Hal Sudah Digarap Di Dalam Dokumen Tetapi Mungkin Pengalamannya Yang Lebih Personal Apa Yang Kita Bisa Belajar Dari Mereka Dan Nanti Ketika Kita Kembali Ke Kelas Nanti Kita Akan Mencoba Mendialkan Antara Pengalaman Iman Mereka Dengan Teks Yang Sudah Ada Kita Akan Mencoba Mempertemukan Kisah Iman Seperti Ini Ketemunya Dimana Dengan Dokumen Yang Sudah Ditang Juga Dengan Beberapa Dokumen Lain Tentang Bunda Maria Tidak 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 Yang Dikeluarkan Dalam Surat Apostolik Oleh Paul Yohanes Paul II Oke Apakah Ada Pertanyaan Lain Lagi Teman Teman Karena Setelah Ini Kalian Saya harapkan Ini kan Akan Libur Panjang Mungkin Kalian Yang Di Jogja Mengapain Kalian Bisa Mulai Cari-cari Materi Ini Bisa Kita Gunakan Untuk Membantu Di Fusik Bunda Maria Yang Bisa Memanfaatkan Dan Kadang-kadang Seringkali Kekurangan Mata Kita Mengapain Siaran Seringkali Sersed 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 Gز Bisa Ludovic Kekir Gana 付 visiting Laut ối By the Lord I bear In a world as cold as stone Must I walk this path alone Be with me now Be with me now Breath of heaven Hold me together Be forever near Breath of heaven Breath of heaven Light in my darkness Pour over me your holiness For you are holy Breath of heaven Do you as you watch my face If a wiser one Should have had my place But I offer you all I have For the mercy of your friend Help me be strong Help me be Help me Help me Help me in breath of heaven Be forever near me Breath of heaven Breath of heaven Light in my darkness Pour over me your holiness Breath of heaven Breath of heaven Oke, sebagai akhir Dosa orang-orang sekolahan itu apa sih? Dosa orang-orang sekolahan itu seringkali memberikan jawaban yang tidak ditanyakan oleh umat Nah, melalui riset kecil-kecilan ini kita berharap kita ketemu umat Dan kita menjawab yang menjadi pertanyaan dari umat Semoga Ini termasuk dosanya pendikat ya Kadang-kadang kita itu mendesain sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh umat Oke, apakah ada pertanyaan terakhir sebelum kita tutup? Dari saya, Romo Oh ya, yuk Mungkin tugasnya bisa di Perintahnya itu lebih dijelasin ke LMS Biar kami lebih paham Oke Sejauh ini mana yang belum kamu Apa? Pahami? Tentu Sejauh ini udah cukup paham sih Takutnya nanti teman-teman yang Kesulitan jaringan itu Takutnya belum paham tugasnya Mungkin bisa dijelasin lagi di LMS Oke Ada pertanyaan lain lagi? Jadi formatnya kurang lebih adalah Seperti kalau kalian ke tempat Bunda Maria Dan disitu semacam ada Kita sebut aja ya buku renungan Jadi ini bukan paper yang diberikan kepada dosen Tetapi sebuah renungan yang kalian berikan kepada umat yang berdivusi kepada mereka Nah, saya kira itu akan memperjelas ya Jadi yang kalian sapa itu bukan dokter mutiaraan jelas ya Karena kalau kalian mau menyapa saya pada level itu Kalian susah sih Mungkin hampir semua hal yang kalian tulis saya udah tahu ya Nah, itu kesombongan akademik ya Tetapi ketika kita menyapa para defusan Kita terutama mengapresiasi depusi mereka kepada Bunda Maria Dan mungkin ada satu dua hal yang mau kita Undangkan kepada para defusan itu Untuk memperdalam hal yang sudah mereka jalani sejauh ini Jadi dalam spirit itu ya Kita tidak sedang memberikan nasihat Tetapi kita mencoba untuk berdialog Dan kita mencoba memperkaya sesuatu yang Sebenarnya mereka sudah punya Atau mereka ingin mereka sampai pada level itu juga Karena selalu ya Difusi itu Pada akhirnya ya Menghantar kita kepada kesusiaan Gitu Apakah ada pertanyaan lain lagi Agar kita tidak salah paham Nanti kira-kira kalau ada yang salah paham Dengan tugas ini Akan saya kembalikan ya Sebagai remit Maka silahkan apa ya Setiap kali kita ketemu Lalu apa ya Nanti kalian mulai Nah Nanti setelah lebaran ya Pokoknya setelah libur lebaran Saya akan mulai bertanya-tanya Terutama buat kalian yang sudah kelapang Agar kalian tidak mengerjakan tugas ini Seminggu atau dua minggu sebelum UAS Nah it's too late baby Tidak banyak paper yang baik Ketika dikerjakan menjelang UAS Jarang sekali Mostly mereka ke recycle bin saya Jadi silahkan dikerjakan sedini mungkin Pelan-pelan ya Dimasak ya Ini bukan fast food ya Penulis paper tidak pernah fast food Ini seperti memasak kudeg ya Agak lama Oke Ada pertanyaan lain lagi Kalau tidak ada Terima kasih atas perhatian kalian Dan selamat melanjutkan membaca dokumen yang ada pada kalian Dan silahkan menemukan hal-hal yang mungkin Menarik untuk kalian Untuk nanti kalian Apa ya Bawa ke tempat Terima kasih semuanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih selamat menikmati